Menginjak minggu kedua bulan suci Ramadan, masjid-masjid di berbagai wilayah Amerika, belum ada yang membuka pintu bagi para jemaahnya. Khususnya di New York, wilayah yang selama ini menjadi pusat perembakan virus Corona. Di COVID-19, orang-orang yang paling terjadi di sini adalah di tempat ini. Saya hanya 1.000 jam dari hospital Elmars. Jadi, kami telah kehilangan banyak saudara muslim dan saudara di komunitas saya. Kecuali untuk sejumlah kegiatan sosial seperti bank bahan-pangan atau pembagian makanan untuk berbuka yang dibawa pulang. Semua itu sesuai dengan aturan Pemda setempat dan kesepakatan para ulama Amerika. Ini harus diperkenalkan oleh penduduk publik dan penduduk di lokasi berbeda. Kita harus selalu menjadi optimistik. Kita harus mengharapkan bahwa Allah akan membawa keseluruhan kepada manusia dan akan membawa keseluruhan kepada kita. Ketika, kita harus menerima kegiatan Allah. Dan kita harus melakukan yang terbaik untuk membuatnya terbaik dari Ramadan. Menurut Craig Considine, pengamat hubungan Kristen-Islam, berbeda dengan agama Kristen, Islam memiliki aturan yang jelas, sehingga mempermudah ulama, khususnya di Amerika Serikat, untuk mengambil kebijakan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga seperti coronavirus, siapa yang kita boleh mencari untuk inspirasi? Dan saya mencari Muhammad, sebuah Muhammad, sebuah Islam. Sebuah yang terbaik dan kemarin. Muhammad tidak mempunyai satu sama lain, dalam termennya logik dan kecaya. Dia mengatakan bahwa kita harus melakukan berkaya. Dan God mengharap kita untuk berkaya dan berkaya, tetapi juga untuk mengambil kepercayaan dan measur untuk mencari untuk dirimu, dirimu, dan komunitas kita. Saat ini, sebagian wilayah Amerika Serikat mulai membuka perekonomian wilayahnya. Belum diketahui kapan negara bagian lainnya akan menyusul. Namun, kalaupun perintah tinggal di rumah dicabut secara keseluruhan, aturan beribadah di masjid tidak akan bisa langsung kembali normal. Termasuk di negara bagian Texas, yang perintah tinggal di tempatnya sudah mulai dilonggarkan. Kita itu kan ada dalam radius 5 mil, atau sekitar 7 kilometer, itu ada beberapa masjid dan mushollah besar atau kecil. Itu kita saling berkomunikasi. Jadi kalau misalnya masjid A, misalnya, eh buka nggak masjid ini untuk lu tahu eh, kalau buka kapan? Kalau mereka bilang belum, kita masih belum bisa buka, ya kita juga mempertimbangkan lu tidak buka. Sedangkan untuk Idul Fitri, kalau misalnya mereka tidak berani mengambil resiko untuk menerima jemaah orang-orang tersebut, ya kita sebaiknya juga melakukan hal yang sama. Untuk Idul Fitri, kita tetap masih melakukan rencana semula, yaitu kami tetap mengundang atau membuat rencana untuk Idul Fitri tetap. Sampai nanti hari-hari memang masih belum bisa dibuka, nah itu lain hal. Tapi kedepannya kita tetap optimis. Sementara ini kegiatan sosial tetap berlangsung. Itu pun dilakukan semaksimal mungkin, tanpa melanggar aturan pembatasan sosial. Kegiatan sosial tetap dilakukan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sekitar 30 juta warga Amerika Serikat kehilangan pekerjaan karena pandemi ini. Sehingga ini menjadi salah satu kewajiban komunitas muslim untuk membantu saudara seiman mereka yang kesulitan. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim dan tim VOA.